Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Martanto AMKOM Pada video pengantar Kali ini adalah video pengantar untuk mata kuliah Jaringan komputer Lanjut Dengan modul yang keempat Yaitu DHCP versi 4 Dengan topik Pembahasan yang kedua Yaitu konfigur Cisco IOS DHCP versi 4 server Jadi ini Gimana cara konfigurasi Di router Routernya Cisco Seperti itu Nah Pertama itu Jadi kalau untuk melakukan konfigurasi Itu pertanyaan Pertama definisikan dulu Jadi Misalnya kita Definisikan dulu Namanya apa Jadi namanya apa Biasanya pakai IP DHCP pool Misalnya disitu Untuk VLAN atau untuk LAN 1 Misalnya Pool LAN 1 Nah itu didefinisikan Misalnya seperti itu Kemudian definisikan juga networknya IP network Misalnya contoh 1908 10.0 10.0 Kemudian definisikan Nilai dari Subnet masknya Misalnya dia Pertama 24 Berarti 255 255 255 0 Setelah definisikan networknya Kemudian didefinisikan Untuk gatewaynya Jadi default routernya Yang IPnya berapa Jadi IP yang pertamanya Biasanya dipakai untuk Default router Jadi untuk Nanti kalau Masuk ke dalam Konfigurasi PC Itu sebagai IP gateway Jadi IP gateway Itu otomatis akan Terisi itu Contohnya misalnya tadi kan Networknya 1908 10.0 Nah berarti IP pertamanya adalah 10.1 Jadi default Router 1908 1908 11 Selanjutnya Definisikan DNS servernya Domain Name Sistemnya Disitu Jadi kalau Kita misalnya disitu Ada server Di Apa namanya Misalnya di Seberang lain Networknya Itu bisa Kita definisikan DNS servernya Berapa Jadi otomatis Berarti disitu kan Networknya berbeda Contohnya misalnya DNS server 1908 11 11.10 Misalnya Terus kemudian Definisikan juga Domain Name Domain Name Disitu Pas DNS servernya Nanti apa Misalnya Contoh disitu Disco.co.id Misalnya Seperti itu Nah Itu yang Otomatis Ya akan Dapat Nah Terus kemudian Kalau misalnya Kita ingin Memulangkan Pembatasan Itu bisa pakai IP DHCP Exclude Ini diluar dari IP DHCP Pool Jadi di Global Configuration Definisikan IP DHCP Exclude Address Jadi selain Alamat itu Itu bisa Kita definisikan Oke Mungkin sekian Pengantar Untuk Video kali ini Kurang lebihnya Mohon maaf Masih hati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih